Intro Oke di kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan sebuah persoalan dimana di soal diberikan suatu belah ketupat PQRS yang dapat digambarkan seperti ini ya disini P, disini Q, TQ, R, S nah dari gambar atau pendar soal diketahui sudut ini merupakan sudut yang diketahui yaitu sebesar 30 derajat nah kemudian yang ditanya di soal adalah sudut dari, berapakah besar sudut dari Q, S, R dan sudut dari Q, R, S oke untuk menjawab itu pertama-tama kita harus memahami terlebih dahulu apa itu belah ketupat nah belah ketupat itu merupakan dua segitiga ya dua segitiga, segitiga ini dibalik menjadi segitiga ini kemudian disatukan nah itulah dua segitiga, dapat dikatakan dua segitiga juga ya belah ketupat itu sehingga kita dapat menentukan bawasannya sudut ini, sudut yang terbentuk dari sini sama besarnya dengan sudut yang ini sama besarnya ya dengan sudut yang ini oke dan kalau segitiga itu jumlah keseluruhannya jumlah keseluruhan sudutnya itu 180 derajat oke kemudian sudut ini sama dengan sudut yang ini sehingga dapat dikatakan bawasannya disini itu juga 30 derajat oke dan sehingga untuk jumlahnya kan 180 tuh disini sudah diketahui 30 disini 30 nah disini jadinya tinggal 180 dikurang 30 dikurang 30 derajat sama dengan 120 sehingga disini sudutnya membentuk sebesar 120 derajat oke yang ditanya adalah sudut si QSR 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 sehingga bisa kita ketahui sudutnya berarti yang ini ya berarti yang ditanya ya 30 derajat sudut tunggu yang hijau saja QSR sama dengan 30 derajat kemudian pertanyaan kedua adalah QRS QRS sehingga yang ditanya adalah yang ini sudutnya maka jawabannya Q R S sama dengan 120 derajat mudah kan oke mungkin itu saja dari saya terima kasih !' disini kemudian cu ta gua su Terima kasih telah menonton!